yo my man welcome back to my youtube channel Fajar Mula Warman Hai di pagi hari yang sangat cerah ini di hari Senin semangat pagi buat semuanya Oke sekarang kita lagi ada di jalan pelayaran teman-temannya arah ke Pelabuhan Semayang nah itu sudah kelihatan kan teman-temannya Pelabuhan Semayang ya Hai itu ini sekedar informasi ya buat teman-teman ya ini kalau ke sebelah kiri ini ini arah ke Pelabuhan Semayang kalau ke sebelah kanan ini arah ke Pertamina ya atau ke jalan Yosudarso Oke kita coba ke jalan Yosudarso teman-teman ya Nah buat teman-teman yang melintas sini hati-hati teman-teman ya karena ini jalanannya sedikit rusak Oke teman-teman Nah ini kita memasuki Jawa Pura jalan Yosudarso teman-teman ya memasuki area kilang minyak balik bapak-bapak untuk suasana pagi hari ini sangat seger teman-teman ya mau ke pudaranya karena kanan kiri ini masih pohon-pohon masih pemohonan masih rindang layangan kita coba riding tipis-tipis teman-teman ya morning riding Oke ini jalanannya ya agak bagus teman-teman ya tapi ada beberapa tip ada beberapa titik yang jalanannya sedikit rusak teman-teman ya seperti inilah kondisi jalan minyak balik bapak atau bisa disebut jalan Yosudarso buat teman-teman yang lagi di luar kota yang lagi merantau dan kangen ga sama jalanan ini akan Oke ini di sebelah kanan kita ini ada perumahan Pertamina balik papan Oke teman-teman kita jalan pelan-pelan tapi pasti teman-teman ya Oke kita disalip ya teman-teman ya sama enek nah katanya disini ini teman-temannya kalau malam ini sedikit angker teman-teman buat teman-teman yang tahu ceritanya bisa komen ya di bawah di komentar untuk di sebelah kiri kita ini ada kilang Pertamina teman-teman ya di sebelah kiri ini ada kilang Pertamina balik papan di sebelah kanan ini masih hutan teman-teman ya masih kelihatan asri ya kan Oke teman-teman kita sedikit pelan ya karena di jalanan jalanan di depan ini sedikit rusak teman-teman Oke sedikit bergelombang ya nah ini di depan ini juga rusak teman-temannya jalanannya Hai jadi sekadar informasi nih ya buat teman-teman yang lagi ada di luar kota ini kilang minyak balik papan atau Pertamina sedang melakukan pembangunan kilang-kilang baru teman-teman ya itu bisa kelihatan kan teman-teman ya di video ya lagi gencar-gencarnya membangun kilang baru teman-teman dan pembangunannya sepertinya sangat-sangat dikebut teman-teman ya ini di sebelah kiri ini ada proyek proyek rdmb teman-teman ya proyek rdmb balik papan Oke teman-teman Hai jadi buat teman-teman yang di luar kota atau yang di dalam kota alangkah baiknya jika melintasi daerah sini pakai masker ya para disini merupakan area industri banyak debu ya kan dan pelan-pelan aja karena disini ini jalanannya berlobak teman-teman Oke teman-teman ini di depan ini ada lampu merah ya apakah kita kita akan lampu merah atau tidak Oke teman-teman kita coba gas ini di sebelah kiri mobilnya besar sekali teman-teman kita coba salib ya Oke dapat Oke teman-teman ya Oke teman-teman ini di sebelah kirinya ada kantor besar Pertamina RU5 balik papan ya Oke kita coba salib mobilnya teman-teman kita coba salib satu salib lagi apakah kita bisa menyalip teman-teman ya Oke salib lagi dua pelan-pelan teman-teman tiga Oke ini sebelah kiri ada mobil kabung gas LPG ya kita salib lagi teman-teman yang yang keempat kita salib ya Oke dan lagi-lagi teman-teman di depan ini ada mobil LPG gas tiga kilo teman-temannya Oke kita coba pelan-pelan teman-temannya kita coba salib apakah kita bisa menyalip Oke bismillah teman-temannya bisa Oke kita bisa penyalipnya teman-teman Oke mobil gas LPG sudah berhasil kita salib ya Oke Oke kita jalan pelan-pelan tapi pasti ya kita harap bersabar teman-temannya ya karena ini lagi dia mau belok ke kanan teman-teman Oke teman-temannya kita belok kanan teman-temannya kita belok kanan ke arah jalan baru nah sekedar informasi tambahan nih ya buat teman-teman yang lagi ada di luar kota ini ada jalanan baru namanya teman-teman ada jalanan teman-teman baru habis ini ke kebut sayur juga teman-teman atau ke karanganyar ya Oke teman-teman kita coba jalan pelan-pelan-pelan tapi pasti ya kan ya seperti inilah teman-temannya suasana pagi hari ketika di kota Balikpapan sini di daerah sini jarang teman-temannya macet kalau macet itu ketika jam-jam orang berangkat kerja teman-temannya para pekerja di proyek RDMP atau proyek hilang itu banyak jadi bisa mungkin terjadi macet teman-temannya Oke teman-teman kita coba lewat jalan tembus ya teman-temannya ya kita coba lewat jalan tembus yang langsung tembus ke jalan Ahmad ya oke teman-teman kita belok kanan ya kita belok kanan oke oke teman-teman ini jalan tembusnya langsung tembus tembus ke jalan jenderal Ahmad eh ya jalan Ahmad Yani teman-temannya atau bisa disebut jalan Gunung Sari tembusannya ini juga tembus kerapak teman-teman serba tembus tembus pokoknya kita pelan-pelan ya karena jalanannya rusak teman-teman nah jalanannya tembus kesini teman-teman jadi buat teman-teman yang belum tahu ya kan bisa kita langsung kesini tembusnya sangat efektif bukan Oke sepertinya kita kenal lampu merah rapak teman-temannya nah sekedar informasi tambahan teman-temannya untuk reminder di depan ini beberapa tahun yang lalu terjadi kecelakaan ya musibah teman-temannya yang dikenal dengan insiden rapak teman-teman jadi kita turut berduka cita ya untuk yang meninggal dunia di kejadian ini teman-temannya Hai apakah teman-teman masih ada yang masih ada yang ingat dengan insiden tersebut silahkan komen ya Oke kita menunggu lampu merah teman-temannya kita menunggu lampu merah Oke santai don't play play was let's go West Oke ini lampu merahnya lumayan teman-temannya lampu merahnya lumayan Hai dia karena disini ada simpang-simpang lima ya sebenarnya ada lima persimpangan disini teman-teman jadi ya pelan-pelan aja teman-temannya kita sambil menunggu yang ini lampu hijau sudah teman-teman Hai Oke sekedar informasi tampan jika kebelok kekanan itu arah ke kilo ya atau ke Samarinda oke teman-teman kita coba lurus teman-teman ya kita coba ambil lurus kita coba ke Klamono teman-teman ya Oke teman-teman kita coba naik sini teman-teman ya Oke Hai Oke teman-teman kita sudah ada di daerah Klamono ini teman-teman Oke disini jalanannya rusak teman-teman ya Nah ini sebenarnya ini tanggung jawab siapa ya kan tanggung jawab pemerintah kota atau tanggung jawab Pertamina balikpapan ya karena ini masih masuk wilayah perumahan Pertamina balikpapan jadi buat teman-teman yang mau speeding laju-laju P sudah lah ya Nggak usah rusak disini jalanannya kan Oke teman-teman disini juga ya lumayan lumayan rame untuk kondisi jalannya ada yang berangkat kerja ada yang lagi nongkrong tuh di pinggir jalan dia nongkrong ya kan teman-temannya tapi teman-teman saya bawa kembali ya buat teman-temannya disini jalanannya rusak teman-temannya jadi tidak direkomendasikan dan untuk speeding ya Oke teman-teman Oke ini di sebelah kanan ini ada salah satu sekolah populer teman-teman SD Patradharma teman-teman ya nah ini para memang dia teman-teman sudah belok nggak pakai rating dapat helm parah memang itu seperti itu tuh jangan dicontoh teman-temannya ya dia sudah belok ya enggak pakai rating Astaga oke teman-teman pelan-pelan ya karena jalanannya disini rusak teman-teman wah itu ada mbak-mbak mbc teman-temannya ada mbak-mbak mbc teman-teman motor and make-nya bagus juga teman-teman ya looknya sangat-sangat bagus oke teman-teman ini kita bisa jalan laju-laju teman-teman karena jalanannya berlubang teman-teman ya jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah sini ya kan ya bagus dekat pusat kota juga disini gitu oke teman-teman untuk di daerah yang ini ya sudah agak bagus teman-teman bisa kelihatan teman-teman ya untuk kondisi jalannya oke teman-teman itu dia mbak-mbak mbc nya ya motornya bagus teman-teman ya oke teman-teman kita coba ikutin dari belakang teman-teman ya karena kita juga satu arah ini sepertinya oke di sini masih hijau teman-teman ya biar di kanan kiri ini masih ada perumahan tetap masih ada pohon-pohon teman-teman jadi sudah lah paling apa nih bos pohon masih dimana-mana ya kan oke teman-teman ya di sini masih bagus teman-teman ya untuk untuk kondisi jalannya di daerah sini masih bagus untuk kondisi jalannya teman-teman ya oke teman-teman kita disalib sama CB teman-teman ya oke itu suara kenal lepotnya nyaring teman-teman ya oke semoga suara saya ngomong ini tidak ketutupan dengan suara kenal lepot ya teman-teman nah ini ada salah satu kilang teman-teman satu-satunya kilang di daerah sini ya bisa disebut namanya tangki satu teman-teman karena tangkinya mungkin ada satu di sini kan jadi namanya tangki satu teman-teman ya oke teman-teman dia sepertinya belok ke kanan oke kita lurus teman-teman ya di sebelah kiri ini ada ada pemakaman umum telindung teman-teman ya apakah ada saudara-saudara teman-teman yang sudah dipangkapkan disitu ya kan bisa komen di kolom komentar teman-teman ya oke kita jalan pelan-pelan tapi pasti teman-teman ya oke ini di sebelah kanan ada tempat sampah ada bak sampah ya kan ya seperti inilah kondisi teman-teman ya kondisi balik papan ya salah satu sudut balik papan teman-teman ya yang mungkin teman-teman belum pernah lihat sini ya kan ini jadi tahu ya kan oke teman-teman ini jalanannya sudah mulus teman-temannya sudah ya enak lah teman-temannya nah ini teman-teman kalau semua ibu kalian sayang kalian ya kan orang tua sayang-sayang kalian teman-temannya teman-temannya anaknya cuma boleh dibakaikan helm teman-temannya karena ketika jatuh kita nggak ada yang tahu musibah kan teman-temannya karena jatuh dari motor itu tidak seindah ketika kita jatuh cinta teman-temannya benar nggak teman-temannya ya walaupun kalian bersih kakel kan ini di jalan kampung kan di sini nggak ada polisi tetep aja teman-temannya musibah itu nggak ada yang tahu ya kan oke teman-teman kita coba pelan-pelan tapi pasti ya kan oke sekedar informasi tambahan nih buat teman-temannya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe teman-temannya yang belum like jangan lupa di like yang belum komen jangan lupa di komen teman-temannya besar juga nih buat teman-teman kalian yang lagi merantau ya kan yang kangen sama kondisi kota balikpapan bisa nonton video ini ya kan oke teman-teman sekian video saya hari ini see you selamat menikmati